Waffen SS termasuk unit militer pertama yang memakai apa yang kemudian dikenal sebagai pakaian pola pengacau Dirancang untuk membantu serdadu berbaur dengan latar belakang di sekitar mereka dan membuat mereka lebih sulit terlihat oleh musuh Gagasan kamuflase itu sendiri tentu saja bukan hal baru Tapi dalam makna modern baru terlihat pada pergantian abad ketika angkatan darat Britania dengan terlambat menyadari Bahwa tunik merah membuat para serdadu jadi sasaran empuk penembak musuh dan langsung mengganti warnanya menjadi kaki atau coklat kuning pudar Praktik yang dengan cepat ditiru oleh sebagian besar tentara negara lain meskipun dengan berbagai variasi warna tersendiri Kaki atau kelabu hijau Padanannya di Jerman adalah warna praktis dan netral Tetapi Waffen SS merasa belum cukup Yang diperlukan adalah sejenis garment yang memungkinkan serdadu berbaur bukan hanya di berbagai lingkungan pedesaan Tetapi juga mengikuti perbedaan warna rumput dan daun seiring dengan perubahan musim Sejak awal pecahnya Perang Dunia Kedua pada bulan September 1939 Sebagian besar pasukan tempur Waffen SS memakai baju luar longgar yang menjulur sampai ke paha di luar tunik dinas mereka Baju luar dari campuran rayon atau katun itu berpotongan sangat besar untuk memudahkan pergerakan Dan dapat ditarik kencang di pinggang dengan tali pengikat Memberikan perlindungan tambahan terhadap angin Bagian leher yang tidak berkerah juga punya tali pengikat Demikian pula mansetnya Dan menghasilkan penampilan gombrong yang memang disengaja dan merupakan kamuflase juga Baju luar model awalnya punya dua celah di bagian dada yang memungkinkan pemakai merogoh kantong tunik di baliknya Tapi segera disadari bahwa hal ini mustahil dilakukan kalau rompi webbing sedang dipakai di luarnya Yang memang seharusnya jadi celah itu tidak lagi dibuat Cincin pengait juga seringkali dijahitkan di bahu Lengan atas dan selubung helm untuk memungkinkan dedaunan dicantolkan sebagai kamuflase ekstra Baju luar bisa dibolak-balik dan diberi cetakan beragam pola agar cocok dengan musim yang berubah-ubah Hijau muda dan tua di musim semi Dua rona hijau serta coklat keunguan pada musim panas Dan tiga warna coklat serta coklat kemerahan untuk musim gugur Pencetakan kain dalam jumlah besar dengan kerumitan seperti itu belum pernah dilakukan sebelumnya Dan bahan penculup serta teknik khusus harus diciptakan Baju luar versi awal disablon Tetapi karena memakan waktu khususnya karena baju luar itu juga harus dibuat tahan air Versi-versi akhir dicetak oleh mesin Pola-pola dirancang dengan hati-hati untuk memutus garis bentuk atau outline si pemakai Dengan bercak-bercak kecil bersisi tajam yang digambarkan dalam warna-warna kontras Sehingga pemakai kamuflase yang sedang berdiri diam di hutan atau semak-semak akan menjadi tak terlihat Ada empat pola dasar yang dipakai selama masa perang Yang untuk mudahnya pada umumnya disebut sebagai pohon plan atau pohon palem, daun ok, dan kacang polong Yang satu tidak lebih baik dari yang lain dalam memberikan perlindungan kamuflase Jadi tampaknya alasan-alasan untuk perubahan itu adalah hanya untuk percobaan saja Pada tahun 1942 dimulailah perancangan seragam baru untuk pasukan khusus Weapon SS Hasilnya adalah seragam kamuflase Drill M43 Seragam ini berupa satu jaket berkancing sebaris dan pantolan dari campuran rayon Dengan kamuflase dicetak hanya pada satu sisi Didominasi warna kuning kusam dengan bercak hijau dan coklat Pakaian M44 yang menyusul M43 terbuat dari kain kepar kasar berpola pucuk rebung atau herringbone Yang tidak sehangat model sebelumnya Kualitas tahan air M44 lebih jelek daripada M43 Pembuatan seragam lapangan M44 menandai tahap akhir dalam penyederhanaan dan penurunan mutu pakaian angkatan bersenjata Jerman Pada tahun 1944 kurangnya bahan dan kewajiban menghemat memaksa Wehmark dan Weapon SS Untuk menggunakan jenis tunik dan pantolan yang berbeda Blus lapangan M44 pendek tidak mencapai pinggang Mirip blus tempur angkatan darat Inggris Blus M44 terbuat dari bahan Zeldban Yang murah Berpenampilan usuh dan kurang hangat bila dibandingkan dengan tunik sebelumnya Pantolannya juga setinggi pinggang dan lebih sempit Dikencangkan dengan ikat pinggang dan bukan bretel Zeldban dikembangkan oleh angkatan darat Heer Tetapi juga dipakai oleh Weapon SS Zeldban merupakan bahan sederhana berbentuk segitiga Bercetak warna kamuflase yang dapat dipakai sebagai ponco pada saat cuaca basah Tepiannya berlubang untuk tali pengikat Dan tiga Zeldban atau lebih dapat diikat menjadi satu menjadi tenda berlindung kecil Apabila sedang tidak dipakai, Zeldban disandang dalam keadaan tergulung di punggung bersama dengan perlengkapan pribadi lain dari pasukan khusus Tentang ini bagaimana menurut kalian?